Saudara mahasiswa dan alumni SMA 9 Seram Bagian Timur mendesak pemerintah Provinsi Maluku dapat menyikapi minimnya sarana belajar di SMA tersebut. Desakan itu disampaikan dalam demonstrasi yang berlangsung pagi kemarin. Mereka meminta Dinas Pendidikan dapat membangun sarana belajar mengajar sehingga para siswa tidak tertinggal. Berbagai sepanduk bertuliskan SMA Negeri 9 Seram Bagian Timur mewarnai demonstrasi dari mahasiswa dan alumni berlangsung di depan Goong Perdamaian Dunia Ambon Rabu Pagi. Dalam aksinya mereka menyatakan SMA Negeri 9 Seram Timur sangat memprihatinkan. Ruang belajar para siswa tidak layak apalagi mengalami kekurangan guru. Mereka minta Dinas Pendidikan Provinsi Maluku dapat menyikapi persoalan itu sehingga para siswa di desa administrasi Rum Fakar Kecematan Kiandarat tidak tertinggal dengan SMA lain di Maluku. Mereka menyebutkan selama ini tidak pernah ada perhatian dari pemerintah kebupaten setempat. Bangunan SMA Negeri 9 yang dibangun secara swadaya masyarakat tahun 2013 lalu telah mengalami kerusakan bahkan tidak lagi difungsikan. Dalam aksinya mereka menjelaskan pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Olehnya itu pemerintah Provinsi Maluku dapat memberikan perhatian sehingga sekolah SMA Negeri 9 SBT dapat berkembang dengan melahirkan sumber daya yang berkualitas. Demonstrasi puluhan mahasiswa dan alumni berjalan ketik tanpa adanya pengawalan dari aparat kepolisian. Bani Letahi Malapokat Bani Letahi Malapokat